umumnya arduino board yang sering kita jumpai adalah arduino uno nano dan pro mini semua arduino board ini mempunyai otak yang sama yaitu atmega328p arduino uno dan nano memiliki chip usb to serial atmega16u2 atau ch340g untuk yang versi clone berfungsi sebagai jembatan saat upload data dari komputer ke chip atmega328p dan sama-sama mempunyai voltage regulator 5 volt dan 3,3 volt untuk power supply modul seperti rfid bluetooth dan lain-lain yang membutuhkan voltase 3,3 volt sementara itu arduino pro mini hanya mempunyai voltage regulator 5 volt dan tidak mempunyai usb to serial chip seperti arduino uno dan arduino nano ini adalah chip atmega328p kita bisa membuat arduino uno dan arduino nano dengan hanya menggunakan chip ini osculator 16000Hz atau 16MHz dan 2 kapasitor tantalum 22kV kita akan membutuhkan usb to serial converter disini kita menggunakan usb ASP versi 2.0 yang menggunakan chip atmega88a disini kita jumper yang 5 volt karena supply target yang akan kita upload adalah 5 volt dan disini jp3 kita jumper juga karena kita menggunakan slow clock mode sekarang kita akan merakit arduino uno ini di breadboard pasang osculator, kapasitor, dan power supply terakhir adalah koneksi menuju usb ASP bisa dilihat di gambar ini sekarang kita hubungkan ke komputer buka aplikasi arduino IDE pilih file example basic blink sebelumnya kita pastikan dulu settingan board pada aplikasi arduino IDE klik tools board kita pilih arduino uno atau genuino uno kalian bisa menggunakan arduino nano dan arduino pro mini karena mereka menggunakan chip yang sama yaitu atmega328p disini saya menggunakan arduino genuino uno pada settingan port terserah gunakan settingan apa saja tidak akan masalah karena usb ASP dapat berjalan secara default atau natif tanpa settingan apapun programmer kita pilih usb ASP karena chip atmega328p ini tanpa board loader maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah burning board loader artinya adalah anggap saja seperti saat kita membeli laptop atau notebook biasanya kita diberi dua pilihan yaitu yang sudah terinstall windows atau yang kosongan tanpa os windows jika membeli chip atmega328p yang sudah terinstall board loader maka proses upload sketch bisa langsung tanpa proses burning board loader dan dapat menggunakan usb to serial adapter namun jika chip ini masih polos tanpa board loader maka harus kita burning board loader terlebih dahulu status burning board loader bisa dilihat di pojok kiri bawah setelah status done baru kita dapat upload sketch arduino ke chip atmega328p tapi kita tidak dapat menggunakan tombol upload seperti pada arduino uno pada umumnya karena kita menggunakan usb ASP sebagai usb to serial converter caranya adalah dengan klik menu sketch dan pilih upload using programmer sekarang kita upload sketch blink setelah upload sketch selesai kita pasang led pada pin 13 dan dihubungkan seri ke resistor 220 atau 1kohm ke ground dapat dilihat led berkedip setiap 1 detik on dan 1 detik off artinya sketch yang kita upload sudah berjalan sebagaimana mestinya mari kita kembali ke sketch arduino dalam sketch arduino ini ada dua bagian yaitu void setup dan void loop dalam void setup terdapat pin mode led bulletin ini adalah sinonim dari pin 13 kita bisa merubahnya langsung menggunakan angka 13 atau pin 13 void loop berfungsi di mana kode kita akan dijalankan secara loop atau berfutar disini kita ganti led bulletin menjadi pin 13 juga dan ganti delay dari 1000ms atau 1 detik menjadi 50ms fungsi delay disini adalah menunda atau menunggu sekarang kita upload menggunakan USB ASP atau programmer ya berjalan dengan sempurna pada dasarnya untuk membuat arduino hanya membutuhkan sebuah chip dan software arduino disini kita membuat arduino dengan spesifikasi yang sama dengan arduino uno yang menggunakan chip atmega 328p jika ingin spesifikasi seperti arduino mega maka chip yang digunakan adalah atmega 2560 arduino dapat digunakan pada chip jenis lain seperti esp8266 atini 45 dan atini 85 bahkan arduino dapat berjalan di chip dengan prosesor arm 32 bit seperti stm32 terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!